Sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Sampit, Kota Waringin Timur, Ludes terbakar. Kebakaran yang berada di gang sempit membuat petugas kesulitan menuju titik api. Kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah di Jalan Rahadi Usaman, Gang Tium Andai mengagetkan warga sekitar, yang takut rumahnya ikut terbakar karena dekatnya jarak antarumah. Terbakarnya rumah berlantai dua berkonstruksi kayu, diduga akibat korsleting listrik di bagian atap rumah. Awalnya penghuni rumah yang berada di lantai dasar tidak tahu ada kebakaran. Tetapi setelah warga berteriak kebakaran dan mendengar suara ledakan, penghuni langsung keluar rumah. Dan api itu berawal dari rumahnya di depan, dan kelihatan ada bunyi ketupan, sempitnya jalan menuju lokasi kebakaran membuat empat mobil damkar tidak dapat mendekati titik api. Untuk memadamkan api, petugas menggunakan mesin pompa berukuran kecil, yang dibawa mendekati titik api. Api bisa dipadamkan setelah petugas menyemprot titik api dan melakukan pendinginan selama satu jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Jadi agak kesulitan kita, sehingga kita mencari jalan yang lain, mutar, dan akhirnya ketemu yang lumayan besar juga gangnya. Tapi itu pun unit kami tidak bisa turun langsung ke tempat kejadian, tapi kita dibantu dengan peralatan selang untuk membantunya. Kemudian juga kebetulan juga tidak jauh dari sungai kecil, sehingga sumber air itu masih bisa kita manfaatkan. Selain medan jalan, maksudnya selain jalan, ini kepadatan ini, rapat sekali rumah-rumahnya, sehingga kita mengambil posisi menembak api itu agak cari-cari dulu untuk memblokirnya. Untuk memastikan penyebab kebakaran, polisi memeriksa saksi mata yang pertama kali mengetahui kebakaran tersebut. Dari Sampit, Ririn Binti, dan Mas Hud Badarudin melaporkan. Terima kasih.